Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Gekris Jadi beberapa Waktu yang lalu Istriku minta dibikinin Yah bikinin pisau dong Buat di dapur, katanya yang di dapur udah pada montul Terus kubilang Kalau pisau bikinan Kita tempah sendiri Itu untuk sayur Dan buah Jadi getahnya itu Bikin hitam, bikin karat jadi kurang bagus Nanti deh kubiliin Yang dari toko aja bahan send list Kayaknya lebih oke Kalau buat ini Nah jadi Barangnya udah kupesen Dan udah nyampe Di dari toko online Sebelum kita unboxing pisau nya Buat kawan-kawan yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Biar gak terkenalan Untuk video terbaru dari channel Oke kita langsung Buka aja ya Ini pisau dari toko online Pilih-pilih Harganya Lumayan Gak terlalu mahal Nah ini pisanya guys Jadi disini ada Empat jenis pisau Satu Dua Tiga Empat Tiga Ini mereknya Sama semua Merek Winggang Merk yang ini Kayaknya merek Cina Tapi Kuliat sih lumayan bagus Jadi untuk pisau yang pertama Kita Ini jenisnya Jenis Safe knife Atau pisaunya Safe Jadi ukurannya Sekitar 20 cm Jadi pisau ini Pisau yang paling sering Kita temui Paling sering dipakai juga Sama orang Karena ukurannya yang gak terlalu besar Dan gak terlalu kecil Dan fleksibel Gitu Bisa dipakai buat Motong apa aja Bisa buat sayur Buah Daging Dan lain-lain Gak ada sayur ya Kita buat ngetes Gak apa deh Jadi Gue review jenis-jenisnya aja Oke lah Mantep nih Cantik juga Panjang sekitar 20 cm Dan Ketebalannya Sekitar 2 cm Jadi ini bisa yang pertama ya Set Oke Kita lanjut Nah untuk pisau yang ini Biasa disebut Pisau slicing knife Dia ukurannya lebih panjang Dan ujungnya lancip Jadi fungsinya itu Buat miris ikan Atau daging yang super tipis Karena ketajamannya Emang lebih dari pisau-pisau yang lain Nah ini ukuran yang perbandingannya Hampir sama Panjangnya dikit Cuman Lebih ramping ya Ramping Kalau untuk Tipis Lebih tipis Sebutnya Pisau Jenis slicing knife Kita ke pisau selanjutnya Kalau jenis pisau ini disebutnya pisau paring knife Atau pisau kupas Ini ukurnya tipis banget Dan pendek Paling ukuran standarnya Rata-ratanya 5-10 aja Jadi fungsinya sendiri Jadi fungsinya Sesuai dengan namanya Itu sendiri Buat ngupas Ngupas buah Dan sayur-sayuran juga Ini fleksibel ya Ukurnya tipis gitu Kalau Buah Ngupasnya pakai yang ini kan Bisa sih Cuman kayaknya lebih Terlalu Ini Terlalu gede Dan ini yang Sedikit agak kecewa nih Ini operannya nanggung banget Terus Kenapa gue Nggak beli yang Gede Untuk clever knife-nya Karena gue udah punya Jadi tadinya Mau beli yang nanggung Tapi ini bentuknya Nanggung banget Tapi nggak apa-apa Lampur Jadi untuk Clever knife Jenisnya Gue punya Seperti ini Jadi biasa dikenal Dengan Pisau buat Daging Pisau daging Atau Tulang Ini bebannya Berat banget Kedah gede Cocok lah buat Ngiris-ngiris Daging Bincang-bincang Kalau gue buat pulang Ini pasti seneng nih Wah katanya Pisau baru nih Buat masak-masak Di dapur Pasti Paling nanya Ya Mau dimasukin apa Jadi ini yang gue review Cuman empat Jadi tadi ada Safe knife Ada slicing knife Ada clever knife Dan Paring knife Di samping pisau-pisau yang Di samping pisau-pisau yang gue beli ini Ada Masih ada sih Sebenarnya ada Beberapa jenis lagi Ada bread knife Jadi ujungan itu Kayak ada Gergaji Ada Kayak ada gergaji Buat motong ropi Terus ada lagi Boning knife Kalau boning knife Ini lebih lancip Lebih panjang Lancip dan tipis Dia bisa melengkung Kayak gini Bisa dilengkungan Kayak gini Dia khusus buat Nyesit Ngelepasin Si daging dari tulang Jadi Flexible Dia ini Lancip Dan melengkung Biasa Terus ada lagi Jenis Floating knife Kalau floating knife Itu ada Dia lebih kecil Lebih pendek Ukurannya Lebih pendek Dari Pisau buah Malahan Dia buat bikin Hiasan Hiasan-hiasan Di Bude di piring Finishing Terus ada lagi Apa ya Carving knife Carving knife Itu Yang buat Makan Kalau kita itu Makannya pake sendok Kalau enggak Dicomot Enak aja Kalau boleh-boleh Disana Pakainya Pisau Dan Garpu Nah Itu yang Pisaunya itu Namanya Carving knife Oke Mungkin Untuk Penjelasan Jenis-jenis Pisau Sekian dulu Dan untuk Reviewnya Sekian dulu Review singkat Bagi pisau Mungkin Kedepannya Sebelum Gue kasih Ke Bini Gue Mau bikinin Sarum Atau Kedudukannya Biar Enak Makainya Ini Juga Udah Siap Tidak 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 Cabut Cabut Adalah Tempat Oke Sekian dulu Untuk video kali ini Jangan lupa Untuk like Comment Dan subscribe Biar Tidak Ketinggalan Video terbaru Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax